Daigo pun menceritakan semuanya bahwa di dunia ini Ultraman hanyalah karakter fiksi yang tidak benar-benar ada. Daigo akhirnya sadar bahwa salah satu dari ketujuh Ultraman yang dimaksud adalah dirinya sendiri yang di dunia lain bertarung sebagai Ultraman 3. Ia pun mendapatkan sepaklan setiga yang langsung digunakan untuk berubah menjadi Ultraman 3. Reina menyadari bahwa Ultraman 3 itu adalah Daigo dan para warga yang mendukungnya untuk melawan para kaiju. Masih melanjutkan pembahasan Ultraman Mebius, kali ini kita sampai pada film yang akan menutup segmen ini. Dengan salah satu movie Ultraman tersukses yang menghadirkan Ultraman Showa dan Heisei sekaligus termasuk juga para human host dan human formnya ya. Walaupun Ultraman Mebius juga muncul di film ini, tapi dia bukan main karakternya, melainkan Ultraman 3 alias Daigo. Yang diceritakan dia berasal dari dunia lain dimana Ultraman tidak ada dan tugasnya adalah mengumpulkan ketujuh Ultraman lain untuk melawan musuh yang menjerang dunia tersebut. Langsung aja kita bahas alur cerita sekaligus hal menarik dan detail yang mungkin aja kita lewatkan saat menonton filmnya. Diperlihatkan tiga orang anak yang dengan bergembira bermain bersama seperti anak-anak di Jepang pada umumnya. Hingga sore hari mereka pun terburu-buru untuk pulang karena acara yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi akan tayang. Yang ternyata acara yang dimaksud adalah Ultraman. Mereka bertiga pun berkumpul di rumah salah satu anak yang bernama Daigo dan kedua temannya bernama Asuka dan Gamu. Film Ultraman pun tayang, disaksikan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan itu. Hari berganti, Daigo, Asuka, dan Gamu seperti biasa bermain bersama di mana mereka juga menemukan teman baru yaitu gadis berbaju putih yang sepertinya dia pendiam. Kemudian mereka melihat bintang yang bersinar terang dan masing-masing membuat permohonan di mana Asuka ingin menjadi pemain baseball profesional, Daigo ingin menjadi kapten dari kapal luar angkasa, sementara Gamu akan menciptakan kapal yang akan digunakan Daigo. Mereka pun menyuruh gadis tadi untuk membuat permohonan juga. Dan setelah itu, ia tidak pernah muncul dan menampakkan diri lagi hingga beberapa tahun pun berlalu. Kini Daigo telah dewasa dan sedang terburu-buru untuk pergi ke kantor tempat ia bekerja. Dalam perjalanannya, dia bertemu banyak pak tua seperti Hayata, di mana anaknya Rena adalah tunangan dari Daigo. Juga ada Moroboshi, Hakuto, dan Go, di mana mereka semua tampak akrab dengan Daigo. Namun ketika Daigo baru saja tiba di kantornya, beberapa orang melihat keanehan yang terjadi di luar. Begitu juga Asuka dan Ryo yang juga tampak keheranan, serta Atsuko dan Gamu yang mengatakan bahwa itu adalah Fata Morgana. Pada saat itu, Daigo kemudian mendapatkan penglihatan aneh, di mana ada raksasa yang muncul diikuti beberapa di belakangnya. Ia kemudian melihat Ultraman Mebius yang sedang terjebak, serta Hayata, Moroboshi, Hakuto, dan Go yang malah berubah menjadi Ultra Kiodai. Dan pada akhirnya, ternyata itu hanya mimpi dari Daigo yang tertidur di tempat kerja sehingga ia dimarahi bosnya. Daigo pun melanjutkan pekerjaannya dengan menjelaskan tempat wisata para turis. Pada saat itu, Rena pun menghampirinya, di mana Rena sendiri adalah reporter yang baru-baru ini meliput fenomena Fata Morgana. Dan Daigo juga memberitahu bahwa ia sempat memimpikan hal aneh. Ya akhirnya, ia ceritakan juga kepada kedua temannya, yaitu Asuka dan Gamu. Yaitu tentang Hayata, Moroboshi, dan yang lainnya berubah menjadi Ultraman. Hal itu tentu saja ditanggapi Asuka dan Gamu sebagai lelucon saja. Karena memang Ultraman hanyalah tontonan masa kecil yang bahkan sudah mereka lupakan seiring berjalannya waktu. Kemudian Daigo yang sedang berjalan tiba-tiba berpindah tempat. Di mana ia melihat pertarungan Ultraman Mebius Infinity yang sedang melawan Eukersaurus dan berhasil mengalahkannya. Mirai pun menemui Daigo dan bertanya apakah ia orang yang ikut mendukungnya. Namun tiba-tiba Daigo pun tersedar kembali. Asuka dan Gamu kembali menemui Daigo yang mana mereka juga mengalami hal yang sama. Di mana dalam mimpinya, mereka adalah seorang Ultraman. Asuka sebagai Ultraman Daina, sedangkan Gamu adalah Ultraman Gaia. Kemungkinan ada dunia paralel di mana mereka bertiga ternyata adalah seorang Ultraman. Namun hal itu rasanya tidak mungkin. Daigo, Asuka, dan Gamu pun merendungi tentang impian mereka masing-masing besar kecil yang sepertinya tidak akan tercapai. Namun tiba-tiba Daigo melihat seorang gadis berbaju putih yang berdiri di kejauhan membandangi mereka bertiga. Kemudian mereka pun berkumpul bersama pak tua yang lain. Di mana Hayata juga menanyakan soal hubungan Daigo dan Rena yang seharusnya mereka segera menikah. Namun dari kejauhan, tampak bayangan hitam bernama Black Seal Hoth yang berulah dengan membuat sebuah truk akan mendabrak kereta bayi. Melihat itu, Hayata dan yang lainnya dengan ajaib dapat bergerak sangat cepat untuk menyelamatkan bayi tersebut. Sehingga Daigo semakin yakin bahwa mereka sebenarnya adalah seorang Ultraman sesuai yang dilihat di mimpinya. Namun tak lama kemudian, ia lagi-lagi menepis dugaannya itu. Daigo pun kembali bekerja dan sekali lagi ia seperti berpindah ke tempat lain. Namun tiba-tiba Ultraman datang untuk melawannya. Yang tak lain adalah Ultraman Mebius. Karena Mebius kewalahan, Daigo yang menyiat kelemahan Kaiju itu saat menonton film Ultraman pun memberitahunya. Sehingga Mebius berhasil memenangkan pertarungan. Daigo akhirnya tersadar lagi. Namun kali ini berbeda. Karena Mirai ternyata telah berpindah ke dunia ini. Daigo pun menceritakan semuanya bahwa di dunia ini Ultraman hanyalah karter fiksi yang tidak benar-benar ada. Rupanya Mirai bisa terjebak di dunia ini karena sebelumnya ia sedang menjalankan misi dan tiba-tiba bertemu seorang gadis berbaju putih yang menjuruh Mirai untuk menyelamatkan sebuah dunia di mana tidak ada Ultraman dengan menemui tujuh Ultraman lainnya. Mendengar itu, Daigo pun teringat keempat orang yang kemungkinan adalah salah satunya. Mereka berdua pun menemui Hayata yang terus saja dikenali Mirai sebagai kakaknya. Namun Hayata yang ini sama sekali tidak mengenali Mirai sehingga Daigo pun membawanya pergi. Mereka kemudian menemui Jake dan Ash yang sama saja mereka tidak mengenali Mirai sama sekali. Melihat Mirai yang bersedih, Daigo pun menyemangatinya untuk tidak menyerah. Yang mana walaupun mungkin mereka bukan Ultraman di dunia ini, mereka tetap menjadi pahlawan yang dikagumi. Mirai pun mengatakan GIG pada Daigo yang di dalam guys diartikan sebagai Wakarimasta. Tiba-tiba, Kaiju King Pandon muncul sehingga Mirai pun berubah menjadi Ultraman Mebius untuk melawannya. Sementara yang lain sibuk menyelamatkan diri. Namun sayang, istri dari Pak Go terkena runtuhan karena berusaha menyelamatkan seseorang. Meskipun Mebius awalnya kesulitan, ia pun berhasil mengalahkan King Pandon dengan Mebius. Namun tiba-tiba, ia terkurung dalam sebuah tabung yang ternyata disebabkan Hipporito Seijin. Hingga Mebius pun berubah menjadi patung disaksikan Daigo yang tidak bisa berbuat apa-apa. Daigo kemudian menyusul ke rumah sakit untuk menemui istri Pak Go yang juga sudah ada Rena di sana. Merasa putus asa, Daigo pun menemui Mirai dan bertanya bagaimana cara memanggil ketujuh Ultraman. Hingga tiba-tiba, garis berbaju putih itu muncul dan mengingatkan bahwa Daigo adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dunia ini karena ia masih mengingat Ultraman. Kemudian ia langsung pergi begitu saja. Lagi-lagi, Daigo menemui teman-temannya untuk meyakinkan mereka bahwa ada Ultraman di dunia ini. Yang terus saja mereka tidak mempercayainya di situasi genting seperti sekarang. Begitu juga Rena, ia kesal karena Daigo sebelumnya terus-terusan lari dari impiannya. Seperti ketika ia meninggalkan impiannya sebagai astronot. Namun kali ini, Daigo memutuskan untuk tidak lari lagi dan akan berjuang sampai akhir untuk menyelamatkan dunia sehingga membuat Rena terdiam. Tiba-tiba, Kaiju lain muncul lagi. King Silvergon dan King Goldrass mengamuk di tengah kota. Sementara Gamu yang sedang bersama Atsuko, ia merasa ingin mewujudkan impiannya lagi. Yaitu membuat kapal luar angkasa setelah sebelumnya terus-terusan lari dari mimpinya itu. Begitu juga Asuka yang meskipun sebelumnya gagal, ia masih bertekad untuk mewujudkan impiannya sebagai pemain baseball profesional. Hari semakin sore, tiba-tiba terdengar suara Rena yang mengingatkan pada semua orang untuk terus mengingat mimpi mereka di situasi genting seperti sekarang. Sehingga Daigo pun berterima kasih pada ayangnya itu. Malam pun tiba, Hipporito Seijin muncul lagi, sementara Goldrass dan Silvergon masih mengamuk. Di tempat Asuka, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ketika mengingat perkataan Daigo bahwa dia adalah seorang Ultraman. Ryo pun membiarkannya pergi dengan syarat Asuka harus kembali. Sementara itu, Gamu juga pamit pergi dari Asuka karena dia tidak bisa membiarkan dunia berakhir seperti ini. Daigo kemudian ditemui Hayata dan yang lain. Mereka mengungkap alasan mereka tetap berjuang adalah karena Daigo tetap mempercayai Ultraman di dalam hatinya. Hingga Daigo pun mengingat momen ketika garis berbaju putih menyampaikan permohonannya. Yang ternyata, ia ingin ketika dunia dalam bahaya, Daigo berubah menjadi Ultraman dan menyelamatkan mereka. Daigo akhirnya sadar bahwa salah satu dari ketujuh Ultraman yang dimaksud adalah dirinya sendiri yang di dunia lain bertarung sebagai Ultraman 3. Ia pun mendapatkan sepaklan setiga yang langsung digunakan untuk berubah menjadi Ultraman 3. Rena menyadari bahwa Ultraman 3 itu adalah Daigo dan para warga yang mendukungnya untuk melawan para kaiju. Tiga melawan Silvergon dan Goldrass seorang diri dan dibuat kesulitan. Hingga Hipporito Seijin mengurungnya sama seperti yang dilakukan para Mebius. Melihat itu, Asuka dan Gamu akhirnya sama seperti Daigo mendapatkan kekuatannya dan berubah menjadi Ultraman Daina dan Ultraman Gaya. Mereka berdua pun membebaskan tiga, sehingga Trio Heisei, tiga Daina dan Gaya pun berkumpul untuk melawan ketiga musuh. Daina melawan Silvergon, Gaya melawan Goldrass, sementara tiga melawan Hipporito Seijin. Kedua kaiju itu akhirnya di kalahkan Daina dan Gaya, tersisa Hipporito yang serangannya bukan tandingan DDG. Hingga tiga pun menghancurkannya dengan Zeprian Kousen. Namun, musuh yang sebenarnya pun muncul. Black Seal Horde menggabungkan roh mereka dan juga para kaiju, membentuk kaiju raksasa bernama Giga Kimaira. Treg pun diserang habis-habisan, namun mereka sempat bangkit untuk melawan balik. Melihat itu, Hayata dan yang lain ditemui pasangan mereka masing-masing yang mengingatkan ketika mereka bertarung sebagai seorang Ultraman. Sehingga, Ultra Kyodai pun muncul dan langsung membebaskan Mebius untuk bekerjasama membantu TDG melawan Giga Kimaira. Kaiju itu menembakkan lahar yang melelakan sungai. Namun, para Ultraman berhasil membalikkan serangan itu dan membuatnya berusaha melarikan diri. Mereka pun langsung mengejar, di mana Ultra Seven menyerang dengan Ice Lugger yang diubah mereka menjadi lebih banyak. Hingga, Giga Kimaira pun hancur setelah terkena kousen gabungan. Tak sampai di situ, Black Seal Horde muncul lagi dengan wujud asasanya dan akan terus membawakan kesensaraan dan menghancurkan Ultraman. Namun, Giga langsung menyerang dengan wujud glitter di susul Ultraman yang lain yang akhirnya memusnahkan Black Seal Horde. Kedelapan Ultraman pun kembali ke wujud manusia mereka. Asuka menemui Ryo, kamu menemui Asuko, sementara Daigo mendapat pujian dari Rena. Kemudian Daigo menemui Mira yang akan segera kembali ke dunia asalnya dan mengatakan Mari bertemu lagi lain waktu. Daigo pun menenggapinya dengan mengatakan GIG. Beberapa waktu telah berlalu, Asuka telah mewujudkan impiannya sebagai pemain bisbol. Gamu dan Fujimia pun menemukan sistem antigravitasi sedangkan Daigo yang sebelumnya seorang karyawan kini menjadi astronot dan juga telah menikahi Rena. Di akhir, Hikari yang sedang bermain dengan Hanajiro bertemu dengan garis berbaju putih untuk bermain bersama dan membuat permohonan sama seperti yang dilakukan Daigo ketika masih kecil. Saat yang ditunggu pun dibah. Gamu berterima kasih pada Fujimia yang telah membantunya. Asuka dan Ryo ditemui Hibiki yang mengingatkannya untuk tidak tersesat di luar angkasa. Sementara, Daigo dan Rena bersama Hikari ditemui sawai. Hingga mereka pun memulai perjalanan ke luar angkasa menuju planet Ultraman yang bernama M78. Sekarang, ayo kita bahas hal menarik dan detail yang ada di film ini. Dari pesan moralnya, Ultraman Superior, Egg Brother ini hampir mirip dengan movie Ultraman Kosmos The First Contact. Untuk mengingatkan anda-anda yang telah dewasa agar tidak melupakan mimpi dan impian yang mereka buat dulu. Namun dengan mengaitkannya dengan Ultraman yaitu ketika Daigo, Asuka, dan Gamu membuat permohonan agar mimpi mereka bisa tercapai. Yang mana saat itu mereka sedang suka dengan tontonan Ultraman. Dan kebetulan, ada seorang gadis misterius yang permintaannya adalah Daigo berubah menjadi Ultraman dan menyelamatkan dunia. Ya akhirnya hal itu tercapai disusul dengan impian mereka masing-masing yang dibuat saat masih kecil ya. Ada banyak detail dan easter egg di film ini yang berhubungan dengan film Ultraman terdahulu. Ayo kita bahas satu persatu ya. Kita pasti sadar kalau karakter yang difokuskan di film ini adalah Daigo yang memang benar, dia adalah main karternya atau Ultraman 3 ya. Meskipun 3 yang ini adalah versi alternatif yang berbeda dari serisnya karena tema dari film ini adalah Dunia Paralel di mana Ultraman Mebius secara tidak sengaja datang ke dunia ini setelah diberikan petunjuk oleh seorang gadis bersepatu merah ya. Ada momen di mana Rena dan Daigo berduaan di tengah taman pada malam hari di mana Rena yang merasa kecewa langsung pergi meninggalkan Daigo. Adegan ini sangat mirip dengan yang ada di movie Ultraman 3 Final Odyssey. Bedanya adalah waktu itu Rena kecewa karena Daigo menyebut nama wanita lain yaitu Camilla. Ketika Asuka, Gamu, dan Daigo menceritakan mimpi di mana mereka menjadi Ultraman Gamu sempat menjelaskan tentang dunia paralel namun ia sendiri tidak percaya bahwa hal seperti itu ada. Parahal di movie Ultraman Gaia Gamu sendiri berpindah ke dunia paralel di mana Ultraman hanyalah karakter fiksi sama seperti yang ada di dunia ini ya. Namun tentu saja Gamu yang ini dengan Gamu yang di movie Ultraman Gaia itu berbeda ya. Ada momen ketika Daigo bisa merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya yang ternyata adalah si gadis bersumpatu merah. Adegan ini sangat mirip dengan yang ada di movie Ultraman 3 ketika Daigo yang bersama Rena menyadari kehadiran dari Camilla yang memperhatikannya dari kejauhan. Entah ini hanya kebutuhan saja atau kemampuan dari Daigo sebagai reinkarnasi dari Ultraman 3 ya. Ya itu agak ngaco sih ya. Saat Asuka hendak pergi karena akhirnya percaya bahwa mungkin dia adalah seorang Ultraman. Ryo memintanya memastikan untuk kembali. Ini adalah callback untuk episode terakhir dari seris Ultraman Dina di mana Asuka telah diperingati jika ia tersedot ke dalam lubang maka ia tidak akan bisa kembali lagi. Namun dengan optimisnya Asuka mengabaikan risiko itu dan mengatakan bahwa dia pasti akan kembali. Walaupun pada akhirnya seperti yang kita tahu kalau Asuka malah lenyap ke dimensi lain dan tidak kembali seperti yang ia janjikan ya. Namun di versi film ini adalah kebalikannya ya karena Asuka akhirnya kembali pada Ryo. Begitu juga ketika Gamu pamit pergi dari Atsuko ia langsung mengatakan Itekuru atau aku pergi dulu. Ini adalah callback untuk kejadian di seris Ultraman Gaia episode 49 di mana Atsuko kesal karena Gamu tidak pernah memberitahu mereka ketika akan pergi untuk bertarung. Seakan Gamu yang ini terhubung dengan Gamu yang ada di serisnya karena dia sudah tahu gitu untuk mengatakan pergi dulu pada Atsuko. Ada detail kecil ketika Ultraman 3 mengalahkan Hipporito Seijin yang mana tampak pada gedungnya bertuliskan kata Terege yang terus saja adalah singkatan dari 3 Daina dan Gaia ya. Di momen peluncuran kapal luar angkasa kita bisa melihat Fujimiya yang juga muncul di film ini yang mana ia sedang bersama Reiko sama seperti yang ada di serisnya. Dan sebenarnya pemberan Fujimiya dengan Reiko bener-bener menikah di dunia nyata ya. Jadi mereka memang sepasang suami istri gitu. Hampir sama dengan pemberan Hayata dan Rena yang adalah orang tua dan anak di dunia nyata ya. Ketika Asuka dan Ryo bertemu Hiwiki ia mengatakan untuk tidak tersesat di luar angkasa. Yang pastinya ini menunjuk pada kejadian Asuka yang beneran tersesat di luar angkasa dan tidak kembali lagi walaupun di Ultraman Saga sempat ya. Perintah itu pun ditanggapi Asuka dan Ryo dengan mengatakan Roger seperti yang seharusnya dilakukan anggota Superguards. Ya mungkin gitu aja pembahasan movie Ultraman yang satu ini ya. Ada pendapat atau detail lain yang kalian sadari? Jangan sungkan untuk tuliskan aja di bawah oke? Subscribe udah belum? Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax